Tim media Gibran ini sepertinya lebih sigap dibandingkan tim media presiden sendiri Apakah Gibran dan Selfie benar-benar memahami realita yang dihadapi oleh rakyat Atau hanya sibuk mempertontonkan kemewahan di depan mata kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Prayoga Muhammad Teman-teman semua pasca pelantikan Prabowo Gibran Di hari pertama kerja Gibran langsung melakukan suatu hal Yang dimana banyak orang mengatakan wah ini mah nyali presidennya gitu ya Pemberitaan Gibran di hari pertama kerja lebih masif dibandingkan Prabowo Coba kita lihat ya Hari kerja pertama Fufafa langsung nyali presiden ungkap Said Didu lewat twitternya Fakta hari kerja pertama pemerintahan Prabowo Fufafa langsung unjug gigi seakan melebihi presiden Yang hanya ada di istana menata kabinet Sementara Fufafa langsung menerima PM Korea Selatan Menerima Wapres China Mengunjungi pembangunan MRT bebernya Dari tiga kegiatan Fufafa tersebut diliputi oleh media nasional dan internasional Melebihi liputan pelantikan menteri Wakil menteri dan pejabat setingkat menteri yang dilakukan bapak presiden Karena memang bobot beritanya seakan lebih penting jelasnya Ini penjelasan dari Pak Said Didu ya Nah yang jadi pertanyaan Emang boleh ya seorang wakil presiden melakukan manuver-manuver gitu ya Tanpa perintah dari presiden langsung Apakah emang ini taktik dari Gibran Raka Buming Raka Untuk agar lebih eksis daripada Pak Prabowo sendiri atau bagaimana Dan ini menjadi perbincangan pun di akun X dan media sosial lainnya Nah kita lanjutin ya Ini terlihat bahwa semua media utama meliput kegiatan Fufafa tersebut Tim media Fufafa sepertinya lebih sigap dibandingkan tim media presiden tulisnya Beliau juga menyebutnya bukan Gibran Melainkan Fufufafa ya teman-teman semua Dan nanti kita akan lihat ya respon dari Pak Prabowo sendiri Tapi sebelumnya kita lihat video ini dulu Di hari kerja pertama pemerintahan Prabowo ini Gibran justru malah langsung unjuk gigi nih Seakan mau melebihi presiden nih Yang hanya ada di istana menata kabinet Sementara Gibran langsung melakukan banyak kegiatan Menerima PM Korea Selatan Lalu menerima Wapres China Lalu mengunjungi apa namanya MRT Pembangunan MRT Sambil gak lupa masuk ke terowongan gitu ya Karena kalau masuk ke gorong-gorong udah gak update gitu ya Nah dari Tiga kegiatan Gibran ini Semuanya diliput oleh media nasional Bahkan internasional Melebihi liputan pelantikan menteri Wakil menteri Dan pejabat setingkat menteri Yang dilakukan oleh presiden Dan seolah memang dibuat Seolah bobot beritanya jauh lebih tinggi gitu Seakan jauh lebih penting nih Disini terlihat bahwa Semua media utama meliput kegiatan Gibran tersebut Tim media Gibran ini sepertinya Lebih sigap Dibandingkan tim media presiden sendiri Kalau kita Ya sedikit analisis ya Sebagai Analis amatiran Ya sepertinya Gibran Sudah mulai melaksanakan arahan Dan mungkin kesepakatan dari Solo Untuk tampil Jauh lebih menonjol dari presiden Lalu Sepertinya Tim pencitraan Jokowi ini Sekarang sudah mulai beralih tugasnya Jadi Tidak lagi Jokowi Tapi Lakukan pencitraan kepada Gibran Lalu tim media Influencer dan buzzer Yang selama ini dibiayai oleh oligarki Pendukung Jokowi Sudah mulai bekerja Mengalihkan kerjanya ke Pencitraan Gibran Ya Menteri Wakil menteri Pejabat setingkat menteri Yang saat ini Sebagian besar Adalah loyalis Jokowi Ini sudah pasti akan menyiapkan Karpet merah Untuk unjuk prestasi Gibran Maka jangan heran Kalau 100 hari ke depan Banyak lembaga survei Yang bermunculan Lalu Munculah Tingkat kepuasan masyarakat Terhadap diri Gibran Yang mungkin Mungkin akan mencapai 99,9% Wuh Ngeri kali bah Di twitter gue ngeliat juga Ada ya gambar disitu Gelas Pecah Baru juga mulai Sudah pecah Maksudnya apa nih Oke teman-teman Coba kita liat ya Komentar di akun X Tweet dari Lambewaras Info A1 Baru saja kemarin Sudah pecah Gimana sih Ini gitu ya Disini gambar gelas pecah Ya komentarnya Banyak juga yang menuju Ke Arah dimana Hari pertama kerja Gibran sudah Melakukan sesuatu Yang gak tau sih Ini arahan dari Pak Prabowo Atau bukan gitu ya Coba kita liat dari dia Positive thinking Masih bisa Dilem Dan dijadikan karya Artistik Nah kita liat Komen dari M. Botten Um Prabowo Salah juga sih Anak monyet Kok dikasih panggung Nah kan Mulai ini Dari Corin Kartika Kalau yang namanya Wakil melakukan Kegiatan tanpa Sepengetahuan Dan izin Pemimpinya Berarti pelanggaran Telah dia lakukan Dan tak boleh Didiamkan Nanti jadi Kebiasaan yang Selalu minta Dimaklumi Dan dibenarkan Ingat Negara ini Ada aturannya Gak bisa Seenak dan Semau gue Dalam bertindak Tertib Dan disiplin Nah bener nih Mungkin gak sih Kalau Gibran melakukan Sesuatu tanpa Sepengetahuan Dari Pak Prabowo Di hari pertama Gibran kerja Sebagai wakil presiden Rasa-rasanya Kalau memang ini Bukan perintah Pak Prabowo Bisa jadi Nantinya Gibran Majusru Akan dijadikan Pak Maruf Amin Yang kedua Bisa jadi loh Karena kekuasaan itu Ada di Pak Prabowo Tapi apa mungkin Ini bener disuruh Oleh Pak Prabowo Gitu loh Coba kita lihat lagi Komentar dari Mas Boy Katulis Tiwa Pecah dini itu Lebih baik Daripada Jadi benalu Dalam negara Tumbangkan Gibran Wah Sangar juga nih Yang terakhir nih Dari Kopi Setengah Silahkan terima tamu Siapapun Dan membicarakan Apapun Tapi ingat Yang menentukan Deal atau Kerjasama Adalah presiden Nah gue setuju nih Gue setuju Gak hanya ini ya Yang rame di media sosial juga Mengenai Jam tangannya Digunakan oleh Gibran Saat pelantikan Dengan jam tangan Yang digunakan oleh Pak Prabowo Begitupun Aksesoris yang dipakai oleh Istri Gibran Raka Buming Raka Nah nanti di akun X juga Banyak yang berkomentar ya Dan mengetahui Jam apa Yang digunakan gitu Tapi sebelumnya Kita lihat dulu video ini Presiden Prabowo Meski kekayaannya Mencapai 2 triliun rupiah Tetap memilih tampil Sederhana Dalam pelantikannya Beliau hanya memakai Jam tangan Sarga 1 jutaan Sederhana Tanpa pamer Tapi wakil Presiden Gibran Jauh lebih muda Namun sudah pamer Kemewahan Di tangannya Menggunakan jam Berharga 80 juta rupiah Cartier Santos Tuman Tidak berhenti di situ Perhatikan perbedaan Mencolok antara Titik Soeharto Yang tampil Sederhana dan bersahaja Tanpa perhiasan Mencolok Bandingkan dengan Selfie Istri Gibran Yang memilih tampil Dengan berlian mahal Di hadapan publik Berapa harga perhiasan itu Apakah ini Gaya hidup yang pantas Untuk seorang pemimpin Yang katanya lahir Dari lakyat kecil Apakah Gibran dan Selfie Benar-benar memahami Realita yang dihadapi oleh rakyat Atau hanya sibuk Mempertontonkan Kemewahan di depan mata Kita semua Rakyat akan menilai Siapa yang benar-benar peduli Dan siapa yang hanya Sibuk pamer harta Nah teman-teman semua Sudah lihat videonya Dan kita masuk ke Akun X ya Kita lihat Post dari Cakum Presiden Prabowo Yang kekayaannya 2 triliun Cuma pakai Jam 1 jutaan Sedangkan Wapres Gibran Pakai jam 80 juta Prabowo Memakai jam tangan Time Expedition Jam tangan Militer itu Harganya Sejutaan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka Memakai Kartir Santos Dengan Black Letter Strap Disitu resminya Jam tangan itu Dibanderol 4000 GBP Atau sekitar 80 juta Wow Coba kita lihat Komen dari Pada netizen Tweet Genzi Orang kaya beneran Biasanya sederhana Asik Dibalas langsung oleh Cakum ya Betul Ini karena pengusaha Akan benar-benar Memanfaatkan uang Dengan sebaik mungkin Dari V Only One Yang terpenting sekarang Pak Prabowo Tolong Usut Tuntas Fufufafa Masih Fufafa Soalnya udah mulai Redup nih Fufafa ya Dari It's MM Jam tangan Mulyono Jauh lebih murah Tapi anak istri Cucunya jadi Gila Narsis Harta Ngeri Ngeri Suka juga Pakai Timex Bagus Dan kokoh Bandingin aja Semuanya Biar dibuat Berita Biar orang pajak Nyamperin Gak mungkin juga Kayaknya Oke yang terakhir lah Kita lihat lagi videonya Ya Saya beberapa kali Mendengarkan pidato beliau Bahkan tadi Ketika saya dengar pidato Saya tungguin Begitu dia katakan Pidatonya yang berapi-api Langsung saya berdiri Ini yang saya tunggu Ini sudah yang saya tungguin Satu Saya berharap Bapak Prabowo Dari pidatonya tadi Mbak Sara Tadi katakan Bahwa beliau itu Apa yang diucapkan Itu yang dilakukan Saya berharap Ya Allah Mudah-mudahan Pemimpin inilah Yang memulai Tidak ada lagi Politik pencitraan Politik pencitraan ini Dalam ilmu politik Saya belajar tentang Komunikasi politik Pada saat S3 Politik pencitraan itu Wajar Dalam dunia politik Tapi bagi orang beragama Pencitraan itu Kemunafikan Dan tidak ada yang Abadi dengan kemunafikan Buktikan pemimpin Yang pemimpin Yang berkata lain Dengan yang bertindak lain Pasti akan hina pada akhirnya Maka saya berharap Ya Allah Prabowo ini Saya berharap Mudah-mudahan Ini pemimpin tertinggi Yang akan menghilangkan Kebawa Semua pemimpin Pemimpin pencitraan Satunya kata Dengan perbuatan Kita harus selalu ingat Setiap pemimpin Dalam setiap tingkatan Harus selalu ingat Pekerjaan kita Harus untuk rakyat Bukan 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 kita bekerja Untuk diri kita sendiri Bukan kita bekerja Untuk kerabat kita Bukan kita bekerja Untuk pemimpin Pemimpin kita Pemimpin yang harus Bekerja untuk rakyat